Intro Menutup Ramadan BPP LDI menggelar santunan kepada anak yatim di berbagai lokasi di Indonesia. Di Surabaya, Ketua Umun BPP LDI Kiai Haji Kriswanto Santoso bekerjasama dengan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Kecamatan Gunung Anyar dan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat atau IPSM dengan menyalurkan santunan kepada 35 anak yatim. Acara pembagian santunan kepada anak yatim dan piatu tersebut dilaksanakan di kantor Kecamatan Gunung Anyar. Bantuan tersebut disalurkan oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK dan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat atau IPSM Gunung Anyar, Surabaya. Pertama, jaga prokes, ya 5M itu. Kemudian jangan mudik dulu, ditahan. Jangan mudik dulu, ya itu tadi, prokes dan jangan mudik dulu sementara dalam pandemi ini. Kalau terkait bantuan-bantuan, saya bekerjasama, eh, Bu IPSM bekerjasama dengan Agulurahan menyampaikan bantuan yang IPSM dapatkan dari... Ya, dari kemarin dari seribu senyum berupa sembako untuk 20 warga du'afa di dalam bulan Ramadan ini. Terus ada dari warga LDI untuk saat ini. Menurut Ketua PKK dan IPSM Gunung Anyar, Hajah Erna Yuliati, dalam penyebaran santunan tersebut menggunakan data dari Dina Sosial dan informasi dari RT dan RW, sehingga jumlah bantuan bisa akurat dan langsung diterima yang berhak. PKK dan IPSM menurutnya sering bekerjasama dengan berbagai lembaga dan intansi. Kali ini, bekerjasama dengan LDI dan Kelurahan Gunung Anyar. Sementara itu, Ketua Umum DPP LDI, Kiai Haji Kriswantul Santoso menjelaskan, takwa kepada Allah juga memiliki dimensi kesolehan sosial. Pada saat berpuasa, umat Islam juga harus peduli dengan sekitar kita. Pandemi ini memerlukan perhatian semua umat Islam dan seluruh elemen bangsa. Umat Islam itu seharusnya satu. Maka salah satu di antara di luar bulan Ramadan ini, kita mesti saling memperhatikan. Sifat-sifat mulia bangsa Indonesia yang juga seiring dengan sifat-sifat Islam, yaitu gotong royong, pemaaf, mau menjaga emosi, itu menuju arahnya kepada bagaimana kita membangun uhwah di dalam Islam. Dengan demikian, maka kalau kekuatan ini bersatu sama, maka urusan umat itu selesai sebetulnya. Karena kita tidak habis energi negatif yang kita keluarkan, energi kita tidak habis untuk kita ini selalu bertengkar, tapi bagaimana energi kita, kita salurkan untuk saling menghidupi di antara kita, saling menolong di antara kita, saling membantu di antara kita, sehingga Islam menjadi kuat, Islam menjadi berjaya di negara yang mayoritas umat Islam ini, sehingga masyarakat menjadi lebih sejajar. Menurutnya, berinfak dan bersedekah untuk membantu mereka yang sedang kesulitan merupakan bagian dari takwa kepada Allah. Untuk itu, ia berharap umat Islam dapat memelihara ketakwaannya, bukan hanya saat Ramadan saja, namun juga hari-hari setelah Idul Fitri. Ketakwaan sebenarnya menjadi fondasi yang kuat untuk kemajuan bangsa. Demikian papar Kiai Haji Kriswanto Santoso. Sampai jumpa di video selanjutnya.